Intro Halo Sobat Ketika Ikanaan, dimanapun kalian berada, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bersuka cita ya. Jumpa lagi dalam Saat Tadu Bareng Yu di hari Sabtu ini, tanggal 6 Maret 2021, yang mengambil tema Kasih Sebagai Dasar Ketaatan. Ternyata ambil dari ulangan pasal yang ke-11. Ulangan 11 ini mempunyai dua bagian teman, diantaranya ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 berjudul Kebesaran Tuhan, dan ayat 8 sampai ayat 32 berjudul Ketaatan Mendatangkan Berkat, Ketidak Taatan Mendatangkan Kutub. Kita mau baca di bagian pertamanya ya, ulangan 11 ayat 1 sampai dengan 7, firman Tuhan berbunyi demikian. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Kamu tahu sekarang, bukatakan bukan kepada anak-anakmu yang tidak mengenal dan tidak melihat hajaran Tuhan Allahmu. Kebesarannya, tangannya yang kuat dan dengannya yang teracung, tanda-tanda dan perbuatan-perbuatan yang dilakukannya di Mesir terhadap Firaun, Raja Mesir, dan terhadap seluruh negerinya. Juga apa yang dilakukannya terhadap pasukan Mesir dengan kuda-kudanya dan kereta-keretanya, yakni bagaimana ia membuat air laut teberau meluap meliputi mereka ketika mereka mengejar kamu sehingga Tuhan membinasakan mereka untuk selamanya. Dan apa yang dilakukannya terhadapmu di padang gurun sampai kamu tiba di tempat ini? Pula apa yang dilakukannya terhadap datan dan abiram anak-anak Eliab, anak Ruben, yakni ketika tanah mengangakan mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, kemah-kemah, dan segala yang mengikuti mereka di tengah-tengah seluruh orang Israel. Sebab matamu sendirilah yang telah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Teman dalam ulangan sebelas mengatakan bahwa haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Terdapat di ulangan sebelas ayat satu ya tadi. Nah teman, ketaatan berbicara tentang harga yang harus dibayar, sesuatu yang harus dikorbankan, dan nyangkalan diri. Inilah yang berusaha dihindari oleh setiap orang. Karena kebanyakan orang itu maunya hidup sesuka hati, gak mau diatur, dan hidup menuruti segala keinginan daging. Walaupun orang mau taat nih, dilakukan dengan keterpaksaan, takut terkaitan sanksi. Nah teman, dari pembacaan firman Tuhan di atas ada dua kata yang menjadi dasar dari ketaatan, yaitu mengasihi dan melakukan. Ketaatan yang sejati haruslah berdasarkan kasih. Karena itulah, Kristus berkata, Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Terdapat di Yohanes 14 ayat 15. Jika seseorang benar-benar mengasihi Tuhan, ia akan melakukan perintah Tuhan tersebut, dan terasa ringan atau tidak berat. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, terdapat di 1 Yohanes 5 ayat 3. Ketaatan juga berkaitan terat dengan penundukan diri temas, yaitu tindakan sukarela dari seseorang untuk menempatkan dirinya di bawah kuasa orang lain. Ketaatan adalah hal yang mutlak. Karena itulah umat Israel dipintahkan oleh Tuhan untuk menulis perintah-perintah tersebut di ambang pintu rumah mereka, sehingga mereka itu bisa melihatnya ketika mereka akan keluar dan akan masuk ke rumah. Teman, sekarang keputusan dan pilihan ada di tangan kita masing-masing. Di tangan kamu dan di tangan aku. Kalau kita mau taat, janji Tuhan pasti akan tergenapi dalam hidup kita. Dengan kata lain nih temas, ketaatan mendatangkan berkat. Sebaliknya, ketidaktaatan akan mendatangkan putuk bagi kita. Yuk kita taat pada perintah Tuhan, Tuhan memberkati. Halo teman-teman semua. Nah, itu tadi denungan kita pada hari ini ya. Marilah kita belajar untuk menjadi anak Tuhan yang taat. Karena kalau misalnya kita taat, kita akan mendapatkan berkat. Tapi kalau misalnya kita tidak taat, kita akan bisa mendapatkan putuk. Nah, seringkali kita ini merasa kalau misalnya kita harus diancam dulu dengan menggunakan sanksi, baru kita mau taat. Tapi sebagai anak Tuhan, kita harus taat tanpa melihat apakah ada sanksi yang akan dikenakan atau tidak. Nah, untuk menutup saat turun kita pada hari ini, ayo kita sama-sama berdoa ya. Ya Tuhan, Allah Bapak kami dalam kerajaan surga, terima kasih Bapak atas kesempatan kami pada hari ini bisa mendengarkan saat teduh dari Engkau. Ya Tuhan, tolong memberkati kami ya Bapak. Tolong ajarlah kami ya Bapak untuk selalu taat dimanapun kami berada ya Bapak. Taat merupakan suatu bukti bahwa kami mengasihimu ya Bapak. Bukan karena dari iming-iming ada sanksi yang harus diterima ataupun yang lainnya. Tapi memang karena kami mengasih Engkau, makanya kami taat kepada Engkau. Terima kasih ya Bapak, ya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, jangan lupa besok kita akan ada ibadah di channel ini. Ayo kita bagikan saat teduh ini ke teman-teman yang lain ya, supaya mereka juga dapat berkatnya. Kalau misalkan kalian punya pergumulan dan pertanyaan, kalian bisa langsung DM ke Instagram kita, dan jangan lupa dengarin podcastnya ya. Nah, hari ini juga kita akan ada Zoom Fellowship. Jangan lupa ya teman-teman buat join jam 7 malam. Nanti linknya akan dibagikan di grup WA dan main teman-teman semua. Have a blessed weekend. Tuhan Yesus memberkati.